Di suatu pagi di perairan Laut Irlandia, seorang nelayan bernama Sirkus terlihat sedang menjala ikan. Secara tak terduga saat ia menarik jalannya, dia melihat ada seorang wanita di dalamnya. Sirkus bergegas mengeluarkan wanita tersebut dan memberikan pertolongan pertama. Dan ketika wanita itu tersadar, tampak ia begitu terkejut, tak menyangka bahwa dirinya masih hidup. Lalu ketika Sirkus hendak meminta bantuan untuk membawa wanita itu ke rumah sakit, dengan tegas wanita tersebut berkata jika ia baik-baik saja dan tak ingin bertemu dengan siapapun. Sirkus kemudian bertanya soal nama wanita itu, tapi sepertinya wanita cantik tersebut tidak mengingatnya. Walaupun tampak aneh, Sirkus menuruti keinginan wanita tersebut, lalu membawanya ke rumah kosong milik mendiang ibunya. Karena masih ada urusan yang harus segera Sirkus selesaikan. Ia kemudian meninggalkan wanita itu di sana. Sirkus selanjutnya terlihat mendatangi rumah mantan istrinya yang bernama Maura untuk menjemput Annie, anak perempuannya yang difonis gagal ginjal. Sambil menemani Annie yang sedang cuci darah di rumah sakit, Sirkus tampak bercerita sebuah dongeng tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik di dalam jala ikannya. Selesai cuci darah, hari itu Annie mendapat kejutan sebuah kursi roda yang dipinjamkan rumah sakit kepadanya. Sirkus kemudian terlihat mengantar Annie kembali ke rumah Maura. Di situ ia bertemu Alex, kekasih mantan istrinya. Walaupun Maura dan Alex adalah sepasang kekasih yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih berusaha peduli dengan Annie dan penyakitnya. Kesokan paginya ketika Sirkus hendak pergi memancing, ia bertemu lagi dengan wanita cantik kemarin yang ia pikir sudah pergi. Wanita itu yang tahu bila Sirkus akan menangkap ikan lalu memohon untuk ikut. Karena tidak tega meninggalkan wanita tersebut sendirian, Sirkus kemudian mengajaknya. Di atas kapal, Sirkus menanyakan kembali apakah wanita itu sudah mengingat namanya. Wanita tersebut lalu mengaku bernama Ondin yang bermakna gadis lautan. Di hari itu banyak perangkap lobster Sirkus yang kosong, lalu mendadak Ondin menyanyikan sebuah lagu yang indah hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Dan saat Sirkus mengangkat lagi perangkapnya, ia terkejut karena mendapatkan banyak lobster yang cukup besar. Sirkus tak menyangka bila nyanyian Ondin telah membawa keberuntungan. Sirkus lalu mengajak Ondin ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Tapi Ondin menolak ajakan Sirkus karena ia tak ingin bertemu dengan orang lain selain Sirkus. Di kota, Sirkus yang mendapat uang lebih dari hasil penjualan lobster-nya, lalu terlihat pergi ke toko pakaian wanita untuk memberikan hadiah kepada Ondin. Setelah itu Sirkus lanjut menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika itu Annie mengajak ayahnya untuk balapan dengan kursi roda. Dalam perjalanan pulang, Annie meminta kepada Sirkus untuk melanjutkan dongeng nelayan dan wanita cantik yang kemarin. Annie yakin bila wanita cantik itu adalah Selki, makhluk mitologi anjing laut yang bisa berubah menjadi manusia. Dan ketika Annie sudah sampai di dekat rumah Maura, Sirkus terus melanjutkan perjalanan ke rumah mendiang ibunya. Annie yang penasaran dan yakin cerita yang ia dengarkan adalah dari kisah nyata ayahnya sendiri. Akhirnya memutuskan mengikuti mobil Sirkus dan menemukan mobil ayahnya berhenti di rumah neneknya dulu. Selanjutnya terlihat Sirkus membawakan makanan dan pakaian yang ia beli tadi. Ondi nampak berterima kasih atas kebaikan Sirkus kepadanya. Dengan salah tingkah dan malu, Sirkus lalu pergi dari sana. Sementara itu Annie yang masih bersembunyi terlihat curiga bila ayahnya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Annie lantas pergi ke perpustakaan untuk meminjam banyak buku mengenai kisah Selki. Lalu di tempat berbeda, Sirkus menyempatkan dirinya ke gereja untuk bertemu dengan seorang pastor. Sirkus bercerita tentang wanita yang ia temukan di laut. Kemudian keesokan harinya, Annie terlihat pergi menuju rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh sang ayah. Dari kejauhan, Annie menyaksikan seseorang sedang berenang di sana. Lalu saat keluar dari air, Ondi terkejut melihat seorang anak kecil yang berada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara dari buku yang telah ia baca, Annie menganggapnya bukanlah manusia, melainkan Selki. Mereka kemudian saling berkenalan dan Ondi tampak bingung dengan semua hal yang dikatakan oleh Annie. Seakan-akan Annie tahu semua tentang dirinya. Annie yakin alasan Ondi berada di daratan dan tidak kembali ke dalam lautan adalah karena Ondi telah kehilangan mantel anjing lautnya. Tampak Ondi dan Annie yang mulai akrab dan ketika Annie akan pulang, Ondi memberikan ciuman di pipi bocah cantik tersebut. Di sore hari terlihat seorang pria asing yang tampak sedang mencari sesuatu di kota itu. Dan di keesokan hari ketika Ondi sedang berjemur, Serkus kembali datang untuk mengajaknya menangkap ikan bersama lagi. Terlihat Ondi membantu Serkus mengembudikan kapalnya. Tiba-tiba polisi patroli laut melintas dan itu membuat Ondi ketakutan lalu bersembunyi. Agar tidak kelihatan orang lain, Ondi lalu menggunakan kaki indahnya untuk mengendalikan kemudi kapal. Yang tentu saja membuat Serkus salah fokus melihat Ondi. Ondi kemudian kembali bersenandung menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya Serkus saat ia mengangkat jaringnya dipenuhi oleh banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon yang tak mungkin tertangkap bila menggunakan jaringnya. Selanjutnya terlihat patroli mendekati kapal milik Serkus. Mereka curiga terhadap Serkus yang menggunakan penangkap ikan ilegal. Karena bagaimana bisa menangkap salmon menggunakan jaring biasa. Patroli lalu memeriksa gudang peralatan kapalnya dan menemukan Ondi yang sedang bersembunyi di dalam sana. Ondi lalu mengatakan yang sebenarnya bila ikan-ikan itu ditangkap Serkus dengan jaring biasa. Karena terpesona dengan kecantikan Ondi, membuat patroli-patroli itu percaya kemudian pergi. Lalu Serkus mencoba mengajak Ondi ke kota untuk menjual ikan-ikan mereka. Berhubung orang lain telah melihat keberadaan Ondi. Ondi lantas menerima ajakan Serkus kali ini. Saat perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat Ondi. Sementara pria-pria lain begitu terpesona menyaksikan seorang wanita cantik di atas kapal Serkus. Di hari itu Serkus mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapan ikannya. Mereka lalu mengajak Annie dan pergi ke toko pakaian bersama-sama. Annie tampak bahagia bisa menemani Ondi memilih pakaian. Bahkan perempuan-perempuan di sana terlihat kagum karena ada wanita cantik di kota mereka. Kesokan paginya, diam-diam Annie mendatangi Ondi lagi. Mengetahui Annie yang tidak bisa berenang, Ondi kemudian berinisiatif mengajarinya. Namun saat di dalam air, mendadak Ondi terlihat panik karena melihat sesuatu di dalam air. Ondi sangat terkejut dengan apa yang telah ia temukan. Annie mengatakan kalau itu adalah mantel anjing lautnya dan meminta Ondi untuk menguburnya di dalam tanah. Agar Ondi bisa tinggal 7 tahun lagi di daratan. Seperti itulah legenda yang ia baca dari bukunya. Ondi pun terlihat mengikuti kemauan Annie dan mengajaknya mengubur benda itu bersama-sama di pekarangan kebun-bungan nenek Annie dulu. Ondi lalu meminta Annie untuk merahasiakan hal tersebut. Selanjutnya di hari itu, tampak serkus yang mengajak Ondi dan Annie pergi ke acara festival di kota. Saat di kapal, Annie menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya dan meminta Ondi untuk mengakui kalau Ondi sebenarnya adalah Selkie. Namun dengan tegas Ondi menyangkal kalau dirinya bukanlah Selkie. Sementara itu di acara festival, terlihat pria asing kemarin sedang sibuk mencari Ondi yang ia lihat tempoh hari. Lalu di sudut lain, Annie masih kukuh pada keyakinannya dan ia meminta bukti pada Ondi jika dirinya memang bukanlah Selkie. Dengan melajukan kencang kursi rodanya, Annie dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam air. Ondi pun terlihat langsung bergegas menyelamatkan Annie. Sementara serkus pun tampak panik dan segera menyusul mereka. Dan akhirnya Annie berhasil selamat dari kejadian itu. Sambil menggigil kedinginan, ia lantas berkata pada ayahnya bila Ondi bisa bernafas di dalam air. Di sisi lain, Ondi benar-benar tidak menyangka kalau Annie begitu nekat melakukan hal tersebut. Selanjutnya terlihat serkus yang mengantar Annie kembali ke rumah Maura. Lalu gantian mengantar Ondi ke rumah mendiang ibunya. Saat itu serkus bercerita tentang kehidupannya yang dulu. Dimana ia adalah seorang pecandu alkohol hingga harus kehilangan hak asuh atas putrinya. Namun karena penyakit yang diderita Annie, akhirnya membuat serkus berubah. Dan malam itu adalah malam terindah bagi Ondi. Ia merasa menjadi wanita paling bahagia di muka bumi. Lalu keesokan harinya tampak serkus yang kembali menemui pastor. Dan ia melanjutkan cerita tentang wanita cantik yang ia temukan di laut tempoh hari. Serkus kemudian dengan jujur mengatakan bila ia takut kehilangan wanita tersebut. Keluar dari sana, mendadak pria asing itu sudah ada di depan gereja. Dia menanyakan soal wanita yang ada di kapal serkus. Singkat serkus menjawab bahwa wanita itu adalah pembawa keberuntungan dalam hidupnya. Di hari itu juga, serkus kembali mengantar Annie untuk cuci darah di rumah sakit. Saat mengantar Annie pulang, ternyata Maura tidak ada di rumah. Annie yang bisa menebak keberadaan sang ibu. Lalu mengajak serkus untuk menyusul Maura. Serkus yang menyaksikan Maura serta Alex sedang asik minum sambil bermain bilyar. Lalu meminta izin untuk mengajak Annie menginap di rumahnya dulu selama beberapa hari. Tapi Maura ternyata tidak mengizinkan. Maura malah mengejak serkus agak segera pulang untuk menemui putri duyungnya. Annie lantas meyakinkan ayahnya bila ia akan baik-baik saja. Serkus pun akhirnya memilih pulang tanpa Annie. Saat malam hari, Ondine yang ketika itu sudah tertidur, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil. Ondine lalu bergegas keluar dan bersembunyi. Ternyata yang datang adalah pria asing itu. Ia sudah mengetahui keberadaan Ondine. Lalu ketika serkus sampai di sana, betapa terkejutnya dia karena keadaan rumah yang sudah berantakan. Serkus selalu berteriak memanggil Ondine. Akhirnya serkus menemukan Ondine yang sedang duduk dalam terowongan sungai. Ondine lalu memberitahu kalau suaminya datang mencari untuk menjemput dirinya. Serkus selalu meminta Ondine agar membuat permohonan supaya suaminya pergi dari sana. Seperti apa yang diceritakan Annie kepadanya tentang kisah Selkie. Tapi Ondine mengatakan bila ia sudah membuat sebuah permohonan, yaitu ia meminta permohonan agar Annie tidak sakit lagi. Sementara itu di kota, pria asing tadi terlihat emosi mencari keberadaan Ondine. Dan secara bersamaan, Maura yang sedang dalam keadaan mabuk mengemudikan mobilnya. Dengan bijak Annie lantas terlihat mengenakan sabuk pengamannya. Dan tanpa diduga, Maura tiba-tiba menabrak mobil pria asing itu yang membuat mobilnya tak terkendali dan menabrak pembatas jalan. Alex tewas setelah terlempar keluar mobil. Lalu di sudut berbeda, terlihat serkus yang mengajak Ondine pergi ke kota. Di dalam perjalanan, serkus melihat ada sebuah kecelakaan. Betapa terkejutnya serkus ketika tahu bahwa itu adalah mobil Maura. Dengan panik, ia pun berlari untuk melihat keadaan putri kecilnya. Ondine juga tampak sok melihat insiden tersebut. Dan pastor yang kebetulan berada di sana mencoba menenangkan serkus dan memberitahu bila Annie baik-baik saja. Kemudian saat telah berada di rumah sakit, dokter memberitahu serkus bila Annie harus segera dibawa ke ruang operasi guna dilakukan transplantasi ginjal. Karena secara tak terduga, Alex memiliki kartu donor dan ternyata memiliki jaringan ginjal yang cocok untuk Annie. Di rumah sakit, Ondine juga tak sengaja bertemu dengan orang asing itu yang sedang dalam perawatan akibat kecelakaan tadi. Akhirnya, Ondine memberanikan diri untuk menemuinya dan meminta pria asing tersebut supaya tidak mengganggu kehidupannya lagi. Sementara itu, operasi Annie berjalan dengan lancar dan Annie dinyatakan sehat. Serkus tak menyangka bila permohonan Ondine akhirnya terkabul. Beberapa hari kemudian, terlihat serkus mendampingi Maura menebar abu jasad Alex di laut. Saat itu, Maura memberi izin kepada serkus untuk mengasuh Annie sementara waktu. Tapi dengan catatan, Ondine tidak boleh berada di dekat Annie. Selanjutnya, Maura tampak mengajak serkus untuk minum bersamanya. Karena ingin menghormati pemakaman Alex, serkus pun teenak hati menolak ajakan Maura tersebut. Dalam keadaan mabuk, serkus selalu menemui Ondine yang untuk sementara bersembunyi di kapal karena tak ingin bertemu dengan suaminya. Melihat Ondine yang masih ketakutan dengan suaminya, serkus selalu menyalakan mesin kapalnya dan bergerak menuju pulau Mercusuar. Di mana biasanya anjing-anjing laut berkumpul. Setelah tiba di pulau, ketika Ondine sedang duduk termenung, dalam keadaan masih mabuk, serkus selalu kembali ke kapalnya dan langsung pergi dari pulau tersebut. Ondine yang tersadar langsung mengejar serkus, tapi serkus memberitahu kalau manusia dan selki tidak bisa hidup bersama. Tampak Ondine yang begitu sedih karena serkus telah meninggalkannya. Saat malam hari, Ondine lalu melepas mantel dan sepatunya, kemudian berenang memutuskan pergi dari pulau itu. Serkus lalu terlihat menjemput Annie dari rumah sakit dan membawa putrinya itu pulang ke rumah bersamanya. Ketika Annie menanyakan keberadaan Ondine, serkus memberitahu kalau Ondine harus pergi sementara waktu dan Annie yakin Ondine akan segera kembali karena Ondine telah meninggalkan mantel anjing lautnya di daratan. Di pagi hari saat Annie sedang menonton TV, tak sengaja Annie melihat seorang penyanyi sedang menyanyikan sebuah lagu. Serkus sontak tersadar karena lagu itu sama seperti yang Ondine senandungkan di atas kapalnya saat menangkap ikan. Mengetahui kalau lagu itu nyata, akhirnya serkus yakin bila Ondine bukanlah selki. Kemudian serkus pun bergegas kembali ke pulau Mercusuar. Dia tampak memanggil nama Ondine, tapi Ondine tak ada di sana. Lalu serkus mendapati mantel dan sepatu Ondine yang tergeletak di bebatuan. Kemudian serkus melihat Ondine yang berada di seberang pulau. Dengan cepat, serkus lalu mendatangi pulau tersebut. Akhirnya serkus berhasil menemukan Ondine yang sedang kedinginan. Ia lalu memberikan jaketnya dan memeluk Ondine. Serkus lalu meminta Ondine agar menceritakan siapakah dia sebenarnya. Dan kebenaran pun terungkap. Ondine memberitahu bila dirinya adalah seorang pengedar narkoba dari Romania. Dikala itu, Ondine yang sedang dalam sebuah skoci bersama rekannya bernama Vledik membawa satu kilo heroin yang disemunyukan di dalam sebuah tas. Tiba-tiba polisi pantai datang dan mengepung mereka. Karena Vledik tak bisa berenang, dia menyuruh Ondine untuk melarikan diri dan membawa heroin itu. Walaupun Ondine adalah perenang yang handal, tapi akhirnya Ondine tenggelam ditaklukkan oleh ganasnya ombak laut Irlandia. Berpikir dirinya di hari itu akan mati, tanpa diduga sebuah jari ikan menangkapnya. Dan serkus adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar kebenaran itu, serkus membawa Ondine pulang ke rumah. Tapi ternyata hal buruk telah terjadi. Vledik sudah berada di dalam rumahnya. Karena sudah mengancam nyawa Annie, serkus langsung menghajar Vledik. Tapi seorang rekan Fedlik muncul dan menodongkan pistol. Vledik lalu menyuruh Ondine agar mengembalikan heroinnya. Demi melindungi Annie dan serkus, Ondine akhirnya memberitahu letak heroin tersebut. Mereka lalu terlihat bersama-sama pergi ke kebun nenek Annie. Namun ketika Vledik sudah menggalinya, ternyata heroin itu tak lagi berada di sana. Itu karena Annie telah memindahkannya agar tak ada orang lain yang menemukan. Annie masih percaya pada dongeng Selkie dan Annie tidak mau jika Ondine pergi meninggalkannya jika mantel anjing laut itu diberikan kepada mereka. Ondine lantas berjanji kepada Annie tak akan pernah pergi meninggalkannya. Annie akhirnya memberitahu jika benda itu berada di perangkap lobster kapal ayahnya. Kemudian saat Vledik terlihat menarik perangkap lobster itu, karena tahu Vledik tak bisa berenang, Ondine lalu melepas tali perangkap tersebut yang membuat Vledik akhirnya jatuh ke dalam laut. Sementara itu serkus masih berkelahi melawan rekan Vledik. Singkat cerita, Vledik mati tenggelam dan pihak berwajib menangkap rekan Vledik dan juga membawa Ondine ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian, serkus tampak menemui pastur lagi dan memberitahu kalau ia mendapatkan kabar dari pengacara Ondine bila Ondine akan dideportasi dari Irlandia. Namun itu tidak akan berlaku jika Ondine menjadi warga negara Irlandia. Serkus lalu memiliki sebuah ide. Ia lantas meminta sang pastur untuk memberkati mereka dalam pernikahan. Kisah serkus yang nelayan miskin dan wanita cantik itu pun berakhir bahagia, di mana Annie terlihat sedang membantu Ondine merias baju pernikahannya.